Abu Nawas membalas perbuatan Raja. Pada suatu hari yang tenang tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tapi mereka mengacukannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah selesai menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusahaan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan Raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya. Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan. Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu? Tanya sang istri keheranan. Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita. Jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya. Juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungku memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda. Ampun tuanku, kedatangan hamba kesini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba. Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tadi undang itu? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya. Lalat-lalat ini ya Baginda. Hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba, karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan. Baginda Raja kemudian kembali bertanya. Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku? Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh. Namun demi keadilan untuk rakyatnya ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah, kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya. Lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana di kaca, di meja, sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, ia terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya. Semua perabotan dan barang-barang Raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja. Sekian. Jika ada kebaikan dari kisah ini mari kita ambil kebaikannya. Jika ada yang tidak baik mari kita tidak mengambilnya. Dan jika suka dengan video seperti ini silakan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.